Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Julio Kali ini kita akan membahas tentang haters become putra anugerah Akhir-akhir ini kita dihebohkan, dicengkelkan Dibikin emosi oleh beberapa oknum, beberapa orang pengguna media sosial Di kolom komentar PSSI yang memberikan postingan, memberikan hasil Tentang timnas kita yang berlagak di SEA Games, Kampoja Di pertandingan pertama, timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina dengan sukar 3-0 Di situ sebenarnya kita harus bangga Kita sebagai pencipta sepak bola Indonesia harus merangkul Baik Anda itu supporter manapun, kita harus satu tujuan mendukung timnas Indonesia Kita menang Ada selebrasi dari Marcelino dan BK Putra Nugraha Di situlah letak haters-haters BK Putra Nugraha muncul Banyak yang berkomentar tentang begini BK Putra Nugraha ngapain kamu ikut selebrasi? Kamu nggak ada kontribusinya untuk timnas dan lain sebagainya BK Putra Nugraha itu berjuang untuk timnas Anda Dan itu yang mencetak gol juga kan dia bermain sepak bola Tentunya sudah menjadi hal wajar untuk berselebrasi di lapangan Itu untuk menaikkan moral dia sebagai pemain sepak bola Kemudian setelah pertandingan, banyak komentar yang mencas tentang BK Putra Nugraha Banyak melakukan kesalahan dan lain sebagainya Munculah niatan saya untuk membuka akun-akun yang berkomentar sangat pedih sedih Saya comot satu Saya cek Ternyata nggak ada pengikut, nggak ada followersnya, nggak ada postingan No akun fact Oke lah kita tinggal Saya buka beberapa lagi akun Sebenarnya sudah saya prediksi bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sempat dikejar Ferdinand Sinaga di Stadion Gelora Bung Karno Ketika itu Ferdinand Sinaga mengejar supporter dari kelompok ini juga Kelompok haters, pemain persif Dikejar Ferdinand Sinaga ketika Ferdinand Sinaga membela timnas Dan itu masih menjadi pemain persif Bandung Kemudian selesailah pertandingan, selesailah komentar itu Saya tinggalkan, kemudian bisa menang melawan Myanmar Kemudian dalam partai Terakhir melawan Kambuja Kita juga bisa memenangkan dengan skor 2-1 Goal penentu dari BK Putra Nugraha Walaupun ada deflektif di situ Tetapi itu adalah buah dari usaha dari BK Putra Nugraha Muncullah BK Putra Nugraha yang berselebrasi di pinggir pojok lapangan Di situ lagi banyak cuitan, banyak komentar yang sinis Tentang selebrasi dari BK Putra Nugraha Padahal selebrasi itu banyak dilakukan oleh pemain lain Nah, jadi untuk Anda haters Indonesia Ayolah Berpikir yang cernih, berpikir yang logis Karena BK Putra Nugraha itu membela timnas Indonesia Bukan dari Persif Ketika bermain di Persif Oke lah, itu sudah Mungkin juga sudah ada di dalam hati-hati Anda Itu yang agak busuk Oke, Anda bully gak apa-apa Mungkin juga itu hal yang biasa Tetapi itu membela timnas Indonesia Membela negara Anda Dan Anda bully Hai haters Dengarkan dan camkan Jangan Anda bully pemain yang membanggakan negara Anda Jangan bully pemain yang bisa mengharumkan negara Anda Itu baru orang bagus Anda boleh gak suka BK Putra Nugraha ketika membela Persif Tetapi jangan sekali-kali membenci BK Putra Nugraha Ketika membela timnas Dan itulah yang saya tekankan Itulah yang menjadi diri saya Ketika beberapa pemain Katakanlah pemain yang menjadi rival Persif ya Menjadi pemain ataupun klub Ataupun pemain yang membela klub rival Persif Saya respek Beberapa pemain saya respek ketika itu Pemain siapa yang saya gak respek? Andri Tani Saya dukung Bambang Pamungkas Sangat Saya itu sangat respek dan mengidolakan Bambang Pamungkas di timnas Indonesia Terus pemain siapa lagi? Buahnya pemain ketika dia mau jadi Ataupun membela timnas Pasti saya dukung Pasti saya support Saya tidak pernah bully siapapun ketika dia bermain untuk timnas Dan untuk haters Dan untuk haters Bikam Putra Nugraha Lebih cermat Anda dalam bertindak Karena ini membela negara Anda Anda itu Tidak bisa apa-apa Anda itu hanya bisa membuli Membuli dan mencaci Tidak tahu apa-apa Dan mungkin juga tidak bisa Menurut Anda bagaimana? Para teman-teman Lawan haters Berikan pencerahan Untuk haters-haters Yang tidak budingan ini Terima kasih sudah menonton Keputu Jawa Tengah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye